Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelawak dan penyampai radio Nabil Ahmad tidak menyangka anak seluruhnya, yaitu Nairah Mikaela yang kini berusia 11 tahun menyatakan keinginan untuk tampil dengan image bertudung. Kata Nabil, dia sebenarnya bimbang untuk berkongsi perkara ini Kerana takut sekiranya satu hari nanti anak perempuannya itu diuji untuk kembali tidak bertudung. Meskipun begitu, Nabil berkata, Dia tetap memberikan sokongan buat Mikaela atau Mika dengan mengikut kemahuannya, Membelikan setiap rekan tudung yang diinginkan. Pada mulanya masa dia, yaitu Mika minta pakai tudung, saya dan istri terkejut. Sebab dia baru darjah 5, saya tak pernah meminta dia memakai tudung asalkan pakai apa yang dia selesa. Tapi Alhamdulillah, saya gembira. Saya sebenarnya tiada niat berkongsi mengenai hal ini Kerana saya sangat takut nanti bila Allah uji dia sekiranya ingin membuka semula tudung. Jadi biar saya biarkan sahaja, saya hanya beri sokongan dan belikan setiap guna tudung yang dia mahu katanya kepada M-Star. Nabil berkongsi perkara itu ketika ditemui di Masjid Sambutan Ulang Tahun ke-25, Radio Era yang diadakan di Nul Sentral Kuala Lumpur pada Jumaat. Dalam pada itu, Nabil memberitahu dia sentiasa berdua serta berharap agar anak perempuannya itu kekal istiqomah dalam menutup aurat dan mendalami ajaran agama Islam. Kata Nabil, dia tak mahu anak-anaknya mengikut jejak langkahnya yang agak lambat mendalami dan mengikuti tuntutan agama. Kalau boleh doakan dia istiqomah mereka nak belajar agama, itulah harapan saya sekarang. Tidak ada apa yang boleh menggemerahkan saya melainkan anak. Saya mengikut ajaran agama Islam. Saya tidak mahu anak-anak ikut seperti bapak merujuk kepada dirinya. Saya dulu tak baik bapak mereka kenakan belajar agama pun lambat, dapat hidayah pun lambat. Jadi kalau boleh saya tidak mahu anak-anak saya melalui fasa buruk itu, biar mereka melalui laluan yang betul apa yang boleh saya buat adalah berterusan, mendoakan mereka untuk kekal istiqomah ujannya lagi. Ditanya sekiranya Mika mendapat tawaran untuk menjadi duta atau menggayakan jenama tudung di pasaran, Nabil terbuka memberikan pulang itu kepada anaknya. Ia secara tidak langsung dapat menaikkan lagi semangat Mika untuk terus istiqomah memakai tudung dan menutup aurat. Dia sudah mula belajar memakai tudung, pergi sekolah pakai tudung, bersukan pun pakai tudung, malah keluar rumah pun masih bertudung. Saya tidak menolak sekiranya ada jenama tudung yang ingin mengambil Mika sebagai duta atau model tudung. Saya rasa segeranya menerima tawaran seperti ini, ia menggalahkan Mika untuk terus memakai tudung katanya. Pada Julai lalu, Nabil memat naik foto mereka sekeluarga di Instagram dan menampilkan Mika menggunakan tudung mencuri perhatian netizen. Untuk rekod, Nabil mendirikan rumah tangga dengan Nazira Ayu pada 30 September 2011. Hasil perkawinan itu, mereka dikarenakan tiga orang cahaya mata, yaitu Naila Mikaela, Laila Medina, dan juga Michelle Iwani. Itu sejenfo hari ini, sekian. Terima kasih.